Intro Selebriti kayaknya gak bakalan susah cari pasangan Tapi gak semua selebriti mau untuk cepet-cepet dapet pasangan Salah satunya dikta, nanti kita cari tau alasannya apa Kemudian ada lagi Prilly Latukonsina Walaupun sampai saat ini masih single Tapi ternyata jaman sekolah Prilly pernah pacaran pemirsa Intro 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 Ketawa aja Terus saya sih Saya sih Jangan marah-marah kan Cuma ketawa, kalau ingin ingin orang, ketawa-tawa aja Bukan terlalu Terus Karena saya ngikutin pesannya kakek saya Terus pesannya adalah jangan untuk Jangan supaya aku campur ya Lurus aja urusan sendiri Iya bener, karena urusan sendiri aja udah banyak banget tuh Udah pasti peo tuh Apalagi urusin orang ya Jadi ketawa-tawa aja gitu Ada ketawa-tawa Jangan perhatian aja ketawa Tapi ya Hidup se-happy mungkin aja dengan Oh sama ini Jangan memahalkan happiness Jadi kalo memang Misalnya ngeliat ada bebeknya berang aja udah happy Jangan Gak usah pake bersusah supaya upgrade Gue mau ngeliat jet yang Gak usah Jadi saya berusaha Oh, eh sorry Misalnya happy saya cuman Dan saya bisa Berenang gitu Sepuluh meter ya udah Saya menikmati aja Kalo mau upgrade ya saya Lampuan aja gitu Jadi gak Gak bermiri sama orang lain gitu Makanya tuh akan jauh lebih happy Lalu ada saya Apa? Banyak Macem-macem Ada tenis Ada Free dive Terus Ehm Alarga dirumah juga Saya Dari kecil memang warga sebenernya Memang senang warga Favorinya Kenapa? Favorinya Saya Dulu Aku ke tenis Jadi Kedipulan ke tenis Tapi sekarang Lagi terjuruh free diving Ehm Saya baru Maksudnya Lagi memenapu free diving itu Terus Lagi ngajar-ngajar aja Sekarang Ehm Apalagi ya Udah sih Udah sih Mas kita cukup enjoy dengan kesendiriannya nih Enjoy Enjoy Kenapa harus di-enjoy Kenapa orang Harus Harus takut dan malu Kesendirian Gak 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 berbusing misalnya Kalo nanti kita lahir sendiri mati sendiri Ngapain sih ribet banget Tapi ada target Target apa? Untuk nikah Target nikah Gak ada Gak tau ya sampai kapan Gak tau lah Ngapain kita gak ada yang tau kok Kita aja gak tau Abis ini Bisa aja bisa tiba-tiba Besok saya nikah Bisa aja bisa Saya gak nikah-nikah Kau udah punya tambatan hati bali nih Mas Tambatan hati saya So far masih kucing saya sih Terima kasih sama dulu Wampu SMA ya Karena dulu tuh aku juga gak seberani sekarang Dulu Wampu SMA kan pertama kali kenal cowok ya Jadi sama cowok tuh juga malu-malu banget lah Untuk PDKN tuh jaman dulu susah banget Karena siapa nih yang mau mulai dukungan gitu Tapi ya kalo inget Kalo disuruh cerita cinta pertama Ya inget lah dulu waktu SMA gitu ya Ketemu di kelas Terus Bingung approachnya gimana Gimana ya Ngedeketin cowok gimana Cowok ngedeketin kita juga Masih agak-agak kagem gitu gimana ya Tapi inget banget lah dulu Awal-awal diantriin pulang Sama cowok Mama papa kaget Wah anak gue Udah bawa cowok nih ke rumah gitu Terus Bebannya kayaknya dulu Ngerjain PR doang deh Sama belajar Supaya nilai ujiannya sama-sama bagus Karena kalo nilai ujiannya gak bagus kan Pasti dilarang sama orang tua buat pacaran kan Jadi salah satu kunci untuk aku boleh pacaran waktu SMA tuh Nilai aku harus bagus Dan nilai dia juga harus bagus Jadi memberikan ke orang tua Kalo kita pacaran gak membuat kita males belajar Atau gak ngebuat kita rapotnya jadi merah gitu Jadi ya dulu inget banget Kerja-kerja NPR bareng Terus kalo nilai sama-sama bagus tuh Kayaknya prestasi banget Karena membuktikan kita pacaran dampaknya positif gitu Cinta pertama aku bukan aktor ya Dulu kan aku SMA belum terlalu mulai Aku kan mulai bener-bener udah terjumpul di dunia entertainment tuh Pas aku lulus Jadi pas aku SMA tuh masih kadang-kadang doang syutingnya gitu Jadi ya cinta pertama aku beneran temen sekolah aku dulu Berarti paling indah ya masa-masa SMA itu? Menurut aku paling indah Karena gak ada berantem-berantem yang gak jelas gitu Gak ada permasalahan zaman sekarang yang kayaknya Kalo cowoknya kurang dari kamu atau gak dari ini Ya kayaknya Kalo dulu tuh gak ada beban-beban kayak gitu Tapi cinta pertama tuh cinta yang beneran Beneran ngerasain pacaran banget pacaran Karena aku pacarannya bukan cinta monyet yang cuma seminggu, dua minggu atau sebulan gitu ya Waktu itu emang kita beneran pacaran gitu Mau dua tahun pacarannya dan Ya emang kayak gali dan rata Beneran pacaran pas SMA gitu Masih konten tapi sekarang sama kondisi kamu? Ya enggak dong, udah gak konten Udah hidup masing-masing Dulu tuh pas pacaran gak ada istilah overthinking sama insecure Jadi kayaknya pacaran tuh indah-indah aja Gak ada mikirin kayaknya dia gak patus buat gue gitu Atau mikirin overthinking apa gak ada gitu Zaman dulu kayaknya Makan roti bakar di pinggir jalan waktu itu deket sekolah tuh udah seneng banget Terus pegangan tangan yang jarinya hilang gini tuh deg-degannya tuh udah kayak Kalo jalan tuh kayak kebeteran gitu kan Dipegang tangannya pertama kali Terus inget pertama kali dijemput Dan akhirnya gak gue tau kayak Kayaknya, eh lu tuh pacaran indah banget ya Kenapa sekarang complicated banget sih Bisa balikin dulu aja gak sih? Pacaran tuh emang Gue sepenyak mikirin ABCDE gitu Ya pacaran-pacaran aja gitu Itu akhirnya kayak pacaran lagi Rasanya sih-sini Sebenernya lebih kangen pengen pacaran pas SMA Karena kalo pacarannya pacaran kayaknya Gak lebih rimang sih lo ngerasain deg-degan Kalo mau diantriin pulang sama cowok Ya ternyata rasa-rasa kayak gitu tuh Walaupun aku udah urusin ini ya Yang kayaknya jauh banget dari masa-masa SMA Karena aku SMA 10 tahun lalu Kebetulan gitu ya Tapi sampe jaman sekarang tuh kalo kita deket sama orang Mereka dekati sama orang Terus mau diantriin pulang Itu sesuatu hal yang besar menurut aku gitu Cowok ngantriin pulang ke rumah Yang harus saling sama orangtua kita gitu Itu kan deg-degan banget Karena orangtuanya ranang deg-degannya gitu Dan kira-kira orangtua gue suka gaya Mencoba yang baru gitu Suka gaya sama ini Nah itu tuh masih kerasa sampe sekarang Dan masih relief banget Ya santai aja sih kalo menurut saya ya Karena memang hati kita yang paling tau Sama siapa orangnya Dan kapan waktunya ya kan Gak apa-apa kok masih banyak waktu Gitu juga bagi anda yang saat ini masih single Dan masih menikmati situasi anda sekarang It's fine Oke dan itu dia selebriti kali ini Jangan lupa nonton terus selebritinya Cuma di El Sinta TV Setiap hari Sabtu dan Minggu Dan tentunya pemirsa anda harus Terus menyaksikan kami Oke Akhirnya kita sampai di pengunjung acara Dan saya Sagita Undur pamit Sampai jumpa lagi Bye 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 Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax